Kamu termasuk yang makannya sedikit atau banyak? Sedang Sedang kebanyak atau sedang ke sedikit? Sedang kebanyak Sedang kebanyak Ya 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 Ini kelas berapa ini? Kelas Jurusannya apa? Teknik pengelasan Teknik pengelasan Teknik pengelasan Tapi ini jurusan satu? Jurusan sendiri? Iya, jurusan sendiri pak Oh, welding ya Welding ya Jadi diajari ngelas apa? Mas, SMP Oh ya Oh ya Jadi ini sudah mulai praktek? Ya, sudah mulai praktek Sudah mulai praktek, ya Hasilnya dari mana? Dari Buka Teja Berbalingga Oh Buka Teja Orang tua kerja apa? Orang tua kerja jadi pedagang Pedagang apa? Pedagang alat-alat dapur pak Apa alat dapur? Kamu? Siap dari Purwarsyo 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 Mendi Luwano pak Luwano Orang tua kerja apa? Siap petani Oh petani, maka nama apa? Padi Padi Ini ada cewek juga? Ada pak Eresa dari mana? Dari Rembang Purbalingga pak Rembang Purbalingga? Tama itu? Sudirman? Ini dekat pak Oh dekat? Berapa kilo? Sepuluhan Oh iya, dia jawab Jadi Orang tua kerja apa? Jadi pedagang pak Pedagang apa? Cilot Cilot? Cilot Apa itu? Yang Aci pak Oh Aci Ya 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 Kamu dari mana? Dari Rembang Purbalingga pak Oh sama? Setanggal? CTS Dulu satu SMP? Beda Oh beda Orang tua kerja apa? Sopir pak Sopir apa? Biasa mobil Oh, supir mobil Iya sih, kalau supir motor ojek ya Alif dari mana? Dari Bukateja Bukateja Ini berarti semua dari Purbalingga ya? Dari Banyumas? Gak ada? Dari Banyumas? Batang Yang di luar Kabupaten Purbalingga siapa? Siap Oh banyak, kamu dari mana? Burwarjo Burwarjo itu di Luwano Siap, dari Kabupaten Batang Kabupaten Batang Oh Batang Kebumen Kebumen Orang tua kerja apa? Petani pak Petani Doni? Siap, dari Purwarjo Purwarjo Orang tuanya kerja apa? Buru pak Buru apa? Buru harian Buru harian Kamu sekolah disini bayar berapa? Gratis pak Yang bener? Bayar pak Gak gratis Buru bajunya yang beliin siapa ini? Siap Dari sekolah Dari sekolah Sepatunya? Dari sekolah Dari sekolah Makan jari berapa kali Doni? 3 kali pak Kamu termasuk yang makannya sedikit atau banyak? Sedang 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 kebanyak atau sedang ke sedikit? Sedang kebanyak Makannya 3 kali Boleh nambah gak? Siap Boleh Lauk yang paling enak apa disini? Ayam goreng Itu paling enak ya? Buat kamu ya Pernah gak makan tidak enak disini? Siap tidak Halo, gak usah malu Terus tidur disini? Ya Di asrama Di asrama Bersihin sendiri asramanya atau dibersihin orang? Bersihin sendiri Bersihin sendiri Jadi kegiatanmu mulai bangun tidur apa? Bangun tidur jam berapa? Jam Setengah tiga Setengah empat Setengah empat Setengah empat Bangun Terus disuruh apa? Mandi Oh mandi ya Disuruh atau mandi sendiri? Mandi sendiri Setelah itu? Persiapan sulat subuh Setelah itu? Setelah sulat subuh Bukan di pakaian sekolah Persiapan sarapan Setelah sarapan Bikat asrama Bikat kamar Bikat asrama Bikat kamar Enggak olahraga? Olahraganya sore Olahraganya sore Kamu olahraga bangun pagi langsung set up Langsung put up gitu Di balik kali ya Olahraganya 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 pagi Diambil aja Berapa menit gitu ya Habis Selat subuh Langsung olahraga sore Gitu Pagi itu seger Olahraga sore Enggak apa sih Tapi keleng ngeri Berarti kalau Siang-siang ngantuk ya? Iya Lumayan Lumayan ngantuk kan maksudnya Menghilangkan ngantuk gimana caranya? Nepuk cidat Nepuk cidat Nepuk cidat sama mata Nepuk cidat Dan yang temenya Nanti kamu pengen kerja dimana setelah lulus? Siap misalnya dipengennya di PT Komacu Wah nilai di PT Komacu Oh PT Komacu Oh itu ada tulisannya Komacu Ya Oh sudah kerjasama Oh sudah kerjasama Halo kamu dah Jangan lupa PT Komacu Jangan lupa Jangan lupa Insya Allah di Masuk ke AMA Pak Training akadu manajer Di Mercedes-Benz di Buter Indonesia Pak Oh bikin ke Mercedes Oke Dis? Tama Pak PT Komacu Komacu Oke kenapa pilihannya disitu? Karena gajinya gede Gajinya gede? Ya Pak Ngerti apa kamu gajinya berapa di dana? Pernah dikasih tau? Sebelum Pak Mertinya gede Gajinya gede Gak tau temen temen Pak Oh gak tau orang Kalau kamu kenapa ke Mercedes? Misalnya di Mercedes kan Sudah ada Masnya Ada saudara yang di Mercedes Terus Melihat Jejak-jejaknya itu Maksudnya Dari Kerjanya terus Kayak ke di asrama gini Pak Oh gitu Mandiri gitu Pak Ya Kapan terakhir kali kontak orang tua? Dari Sabtu Pakai apa kalau kontak? HP Pak Telepon, video call, atau WA? Video call Video call Kalau ketemu orang tua Biasanya kamu ditelepon orang tua Atau kamu nelpon dulu? Siap nelpon Pak Nelpon? Siap 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 Nanya cover terus Nanyain keadaan di rumah Pak Minta duit gak? Tidak Pak Kenapa gak minta? Misalnya baru Berangkat Gak enak banget Nanti kalau sudah agak lama ya Tapi sama orang tua Tiap bulan dikirimi duit? Tidak Pak Oh enggak Biasanya kalau Nyakal duit buat apa? Buat Jajan Pak Kanti Jajan di kantin? Oh iya iya Ada yang dikirimi Orang tuanya tiap bulan Ada? Enggak ada ya Kamu cukup gak Makan disini? Cukup Cukup Pakaian cukup gak disini? Cukup Cukup Kamu tiap hari pake baju sekolah terus Pak Iya Iya Berapa style sehari? Ikhmal Satu hari Kamu masuk sini dapet berapa style baju? Dari baju asis dua pasang Dua yang panjang sama yang pendek Dan baju ini wepak Batik hidanitas Hidanitas Besiar Baju besiar Baju olahraga dua yang panjang sama yang pendek Ranguka Terus Cess Cess Kalau kamu besok kerja Apa yang pertama kali akan kamu berikan kepada orang tua? Sudah senang terus jadi suatu perusahaan yang besar Waktu kabar yang gue dulu dari bawa saya udah diterima di perusahaan yang besar itu Pak Oh begitu Gak berdua dulu Pak Apa yang kamu ingin bantu dari orang tua? Bener ini rumah dulu Pak Bener rumah? Iya Pak Rumahnya gak bener? Iya Gimana? Ya pengen lebih baik lagi Pak Lebih baik lagi Pak Bener rumah untuk orang tua Siap Pak Ya sabar Pak Kalau kamu udah bisa lulus dari sini Apa yang akan kamu berikan Sesuatu yang menjadi impianmu untuk orang tua? Menghidupi luarnya Pak Kenapa menghidupi luarnya Pak? Kenapa menghidupi luarnya Pak? Orang tua jangan sampai kerja Pak Orang tua bisa kerja? Ya gak ada lah maka pasti pilih tersejarah ya Masih dia kenapa kerja orang tua Pak Oh gitu Jadi kalau orang tua bapak kerja Pak? Kedekar Iya kan Ibu? Ibu sudah punya Meninggal Adik? Adik sekolah Ada berapa adik? Satu adik Kamu paling bisa? Saya masih punya kakak Punya kakak berapa? Satu Jadi tiga bersaudara Maka udah kerja? Sudah Sudah jadi dimana kakaknya? Sama kaya bapak Jualan Jualan Maka sekolah gak cukup? Sekolah Sampai apa? Sampai SMK SMK juga? SMK apa? Datang juga? Buka Buka Jurusan apa? Jurusan 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 Lembang atau jurusan Tarang Mocok Jurusan Jogja Jurusan Jogja Jurusan Jurusan Inaknya Ritis Enaknya, ya! Pasti Kita semua sekarang belajar yang rajin, untuk mencapai cita-cita, bantu bahagiakan orang. Ya, yuk. Belajar semuanya. Keluhannya dalam proses belajar, mengajar anak-anak, manajemen. Kalau keluar anak-anak di sini, semuanya tidak tergelam, tapi anak-anak kangen sama orang tua. Apa-apa, kalau ini lagi paksa itu. Kalau itu lagi paksa, biar orang tua-nya apa namanya? Tau begitu ya. Mesin ini apa? Mesin fresh, fresh sama bubut. Fresh konvensional. Kalau yang CNC ada di luar sendiri. Oh, gitu. CNC punya berapa kita? Punya 3, Pak. Ini buat apa mesin ini? Ini untuk membuat pekerjaan-pekerjaan yang berbahasa kotak, Pak. Jadi bahan dasarnya kotak, nanti kita fresh. Ini juga hasilnya apa? Hasilnya ini kita buat holder pahat untuk praktik bubut, Pak. Oh, pahat kulir. Pahat kulir, ya. Ini kita buat dari mesin fresh, kemudian kita fresh, kita tambahkan tip media, ini pahat. Oh, karena kalau beli kan ada, cuma kan kita bisa membuat sendiri. Iya, bagus juga itu kalau beberapa peralatan apalagi yang sering habis pakai ya. Dibuat sendiri, dipakai sendiri, diuji sendiri gitu. Kalau kemudian dia nggak bisa lah, baru gurunya kayaknya salah gitu ya. Bisa, Pak. Ini materi dasarnya ya. Ini material dasarnya. Jadi kebutuhan untuk ini lumayan tinggi atau nggak, Pak? Untuk praktek. Sebenarnya tergantung dari job, Pak. Kalau untuk kebutuhan kurikulum saja, sebenarnya tidak begitu tinggi. Tidak begitu tinggi. Tapi ada job juga? Ada, Pak. Oh, bagus tuh. Seperti ini kita... Pesanan-pesanan, Pak. Ini sebenarnya kan... Stik, apa mungkin? Untuk fitness itu namanya. Oh, untuk dumbbell itu. Iya, untuk dumbbell ya. Oh, ini pesanan ini? Untuk yang ini, buat latihan siswa kemarin, kelas 12. Tapi kalau yang, untuk yang dijual sudah tidak ada di sini. Sudah nggak ada? Sudah laku. Sudah laku. Oh, sudah laku. Iya, iya. Tapi bagus juga loh. Iya. Kalau perlu, boleh. Dalam kapasitas yang terbatas. Nggak usah berproduksi namanya juga sekolah loh. Tulis aja kerjasama dengan beberapa perusahaan yang kira-kira membutuhkan itu. kita siap membuatkan. Harga pasti bersaing. Karena beberapa, apa namanya, komponen biayanya kan sebenarnya ter-cover ya. Sehingga untuk kebenaran praktek saja. Dan kalau itu jobnya bisa jalankan, anak-anak juga bisa dapat uang sekolah meskipun dikit-dikit gitu. Jadi model prakteknya tuh menurut saya penting. Sehingga biar anak-anak juga mulai diajari betul-betul panggung jawab, ya tinggi dan sebagainya. Nah kalau bisa nih, betul-betul dijaga. Dan moralitasnya ini saya lupa tuh. Moralitas yang perlu dijaga pada anak-anak adalah satu, nggak boleh mencuri. Karena kadang-kadang ada yang, ya mungkin ini penting punya nilai. Dua, mengembalikan pada tempatnya. Itu penting. Saya pernah melihat praktek yang di Solo itu bagus banget. Sehingga kalau umpama ada sepeda di sana, di Napo itu pasti sepeda untuk praktek. Kalau itu sepeda di DTP keleru kaya-kaya gitu. Mencarinya juga nggak sulit ya? Betul, mencarinya nggak sulit karena mesti kembali ke sana. Terus kemudian peralatan-peralatan ini. Sekali-kali kalau pas ini suruh bersihin. Karena ini menjadi ibojone dee gini ya. Ini ibojone dee gini aja. Karena nanti yang begini ini nggak boleh ya. Pokoknya suruh bersihin. Suruh bersihin di Nap gitu ya. Kalau perlu ada lah seminggu sekali kek. Atau apa, suruh bersihin. Biar nanti cukup bisa disitrin. Masuk air. Oli-oli itu gimana ya, biar tetap bisa bersih. Terus kalau yang nggak penting-penting dibuang. Udah, saya sisi itu aja. Nanti kalau udah langsung di briefing semuanya. Jadi bersih, betul. Ini lagi target. Ini lagi target. Itu sedang pemanasan mesin, Pak. Pemanasan. Kalau ini, tadi pemecaman Pak yang kenal Pak Pak. Oh ini? Ini lagi kerja nih. Yang apa itu? Jahit kenalpot. Apa itu? Mengenangkan. Ya, karena lengkungan tipa benting ini. Kenalpot. Oh. Pelederan. Daeran kenalpot beda-beda. Nah ini jahitnya, saya cekak untuk mengetaknya. Oh, jadi pasangannya ini. Ini ya? Besinya ya? Iya, iya. Nanti sepatnya ditutupin gitu? Di pasukan, nanti tinggal di lengkung. Nanti ada apa? Kipau. Dan besinya ya? Iya ini. Ini yang bahan kuningan. Tapi ada material yang lebih terangkap. Oh. Buatan apa, Pak? Ini kontrolnya dari sini, Pak. Baguan Jawa Tanarin. Jawa Tanarin. Jawa Tanarin. Jawa Tanarin. Baru mesin itu membaca program program yang tidak kita senti. Jadi dari sini, aplikasinya dimasukkan sana. Ya betul. Dia kerja? Betul. Dan komputer nama-komputer nama-komputer. Oh. Oke, makasih ya. Ini mau ke mana? Mau vaksin, Pak. Mau vaksin. Kamu dari mana? Dari Kemangkon. Kemangkon. Orang tua kerja apa? Buruh tani, Pak. Buruh tani. Jalan. Bayu, orang tua. Saya buruh tani, Pak. Buruh tani. Gimana asalnya? Dari Kejobong, Pak. Kejobong. Ayo. Rizka, asalnya? Asal Bojong Sari, Buruh Balingga, Pak. Bojong Sari. Bojong Sari dengan kolam? Ya siap. Iya, betul. Oh ya, orang tuanya. Udah, Pak. Buruh kasar, Pak. Buruh? Buruh kasar. Buruh bangunan. Buruh bangunan. Oh, bangunan? Laden? Iya, ada kerjaan dikerjain apa aja. Tukang batu. Apa aja bisa? Apa aja. Lu hebat banget, Bapak. Mau apa aja bisa ya? Iya. Iya. Oke. Lagi. Iya. Ini udah vaksin berapa kali? Siap. Ini yang ketiga? Ini yang ketiga. Sudah dua kali? Sudah dua kali semua? Siap, Pak. Pernah ada yang kena Covid? Siap, Pak. Belum. Belum, nggak usah? Rumahnya mana kamu? Siap merebet. Oh merebet? Ini, Pak. Rantauhnya kerja apa, Dek? Jadi buruk. Buruk tani. Buruk tani? Kamu jurusan apa? Teknik kolalasan, Pak. Teknik? Kolalasan. Oh, yang tadi itu ya? Building itu agak anu ya? Sini priori, anu? Favorit ya? Favorit. Oh, iya. Bahan itu nanti kalau bisa dikembangkan, underwater itu. Wah, itu saingan sama yang Swiss itu. Tapi nyawanya di mana ya di sini? Pernah diajari ngelas di bawah? Belum. Air? Belum. Gak usah hati ya. Gak usah hati ya. Nanti aja hati. Nanti aja hati. Asalnya dari mana, Mas? Sikit? Kebumen, Pak. Kebumen, Yundi? Mirit, Pak. Mirit? Oh, cah mirit. Pernah denger sejarah mirit nggak zaman dulu kayak apa? Saya belum, Pak. Oh, belum? Bahkan bukan orang mirit kali. Iya, dulu itu saya dikasih tahu ya. Kalau di sekitar Purworejo itu ya. Kalau ada sepeda hilang nyarinya di mirit katanya. Pernah denger itu? Pernah denger? Oh, pernah. Gak tahu. Gak tahu. Iya, dulu saya ada yang pas di rumah saya, anak mirit gitu. Waktu saya kecil. Orang tua kerja apa? Siap, petani sama nelayan. Petani sama nelayan? Iya, Pak. Ini dua profesi yang berbeda loh ini. Satu di laut, satu di darat ya. Iya. Jadi melaut juga? Iya. Tangkep ikan? Iya. Ikan duyung apa ikan? Paus? Banyak ikan, Pak. Banyak ikan? Oh, banyak ikan berenang tuh lagunya Joshua. Terus petani juga? Iya, Pak. Oh, hebat ya. Multitalent apa loh orang uang itu? Nanam apa? Siap, nanam cabai, Pak. Kamu pernah ikut nanam cabai? Siap, pernah, Pak. Pernah ya? Pernah maco lah ya, Pak? Siap, pernah. Coba tangan, Pak. Kurang tewa kasar, Pak. Kurang seles. Wah, ada orang besok biasanya kau sayang dulu kasar, ya. Orang tua kerja apa? Siap, petani. Petani juga? Iya. Di laut? Enggak. Siapa tahu ada tanamnya di laut. Pertanyaan, Pak. Tumput laut, kan? Di sini. Kamu nama berapa, Di? Siap, anak kelima. Haa? Nomor lima? Iya. Adinya berapa? Tujuh, wudu? Ya, tidak punya adik. Oke. Ini di sekolah baru pertama ya, Pak. Sering, Pak. Udah sering. Ada dari sekolah lain? Maksudnya? Enggak. Udah sekolah aja. Guru-guru sudah semua ya? Iya. Iya. Semuanya sudah ya? Oh, iya. Asrama apa di mana, Dek? Siap di... Mana? Ini asrama? Asrama. Tandiloh ya, nih? Tahan. 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 Oh, iya, iya, iya. Mas. Iya, iya. Dua kamu, Pak. Di pinggir gini gimana? Kebagian, Pak. Oh, iya, iya. Oh, iya. Oke. Wah, cuciannya ya. Oke lah. Ini kamar mandi. Nah, kadang-kadang diinspeksi, Pak. Yang kayak gitu-itu ya. Kadang-kadang diinspeksi. Jadi yang kayak gitu itu modelnya semi-militar nggak apa-apa. Kejem aja. Eh, ini punya siapa? Ayo, pusat. Gitu. Gak sehat. Gak boleh dipukul. Ini pari layar. Ini. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Ini apa ya? Ini itu mas. Nah, kayak gini, nanti si lu bersihin. Kalau yang bersihin, siswa atau dantai ini servis? Tadak tugasnya. Iya, Pak. Siswa. Oh, iya. Kukup. Jadi siswa kan dangan-dangan masak juga. Jadi siswa kan dangan-dangan masak juga iklim. Iya, iya. Nah, ini nanti suruh ganti ya. Iya. Nah. Ini apa ini? Tanah-tanah. Oh, berempat. Berempat. Ini ada yang agak lebih-lebih gitu. Kau jaga selalu hatimu. Saat jauh darimu. Tunggu aku kembali. Lagu, lagu. Ya. Memang syahri. Oh, lagi hati. Iya. Pasarnya juga bagus. Si Pakku. Oh, mereka nyuci sendiri ya? Iya, anak-anak nyuci sendiri. bagus yang ini coba lihat putri dikait ya tempat basah ya jadi usahakan bersih terus tempat cucian oke apalagi tempat cucian dibikin sehigienis mungkin nah kalau nanti minta duit Bu Us untuk perbaikan untuk yang higienis betul-betul dibikin yang bagus karena untuk makan ya ah bener maksudnya dimaikkan ayo ditutup ditutup sampai ke pembuangan lebih rapi lebih rapi beberapa tempat cuci sudah ayo kalau ini sengaja dibuka ya dikaitan tidak ada AC kalau perempuan kalau perempuan lebih rapi ya spraynya sih saran saya putih kalau gelap itu rada kembang pandetnya putih ini kantin ini kantin kantin harian kantin untuk harian jualan harian jualan harian ya aku main dengan itu langsung jalan biar efisien mau gak pak cimplum 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 sudah sudah itu saja ya berubah bapak 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 alhamdulillah 1 2 3 oke makasih semua ya jadi